Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di Ajim Talk edisi terbaru hari ini kita mendapatkan kabar buka dari Cianjur, Jawa Barat bahwa telah terjadi gempa dengan skala 5,6 yang menelan korban jiwa kami atas nama Ajim Talk di channel Bicara Laburu menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah hari ini mudah-mudahan seluruh kawan-kawan masyarakat yang ada di Cianjur dan sekitarnya mendapatkan ketabahan kesabaran dalam ujian hari ini kita sudah bersama dengan Bung Kahar, Bung Kahar apa kabar? ya, baik gimana bangasin kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bung Kahar terkait dengan musibah hari ini kita sudah dengar bersama-sama apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh kawan-kawan gerakan buruk terkait dengan adanya musibah ini dimana kita ketahui kawan-kawan buruk itu kan paling mudah untuk melakukan solidaritas khususnya di kalangan buruk sendiri ya ini terkait dengan musibah yang menimpa masyarakat di Cianjur ini seperti apa nanti gerakan kawan-kawan yang pertama tentu kawan buruk mengucapkan duka cita yang mendalam begitu ya atas korban yang terjadi pada gempa di Cianjur tapi tidak cukup hanya dengan ucapan duka cita tidak cukup hanya dengan air mata yang tumpah ketika kita mendengar adanya gempa yang menewaskan banyak orang itu menyebabkan korban ratusan orang dan banyak rumah penduduk rusak maka harus ada sesuatu yang dilakukan dan tadi Bung Azim betul sekali ngomongin soal solidaritas karena solidaritas itu nyawanya gerakan buruk solidaritas itu muncul dari satu perasaan senasib penanggungan satu perasaan yang tidak bisa mendiamkan atau membiarkan ketika ada orang lain ada sebuah permasalahan begitu dan oleh karena itu tentu saja gerakan buruk juga sudah menyampaikan statementnya bahkan sudah menyerukan begitu ya untuk melakukan penggalangan dana bahkan turun langsung ke lapangan untuk membantu para korban yang saat ini sedang dalam kesulitan misalnya FSPMI Federasi Serikat Pekerja Meta Indonesia dalam waktu yang cepat juga sudah mengeluarkan instruksi penggalangan dana bahkan juga di SPMI itu ada namanya Gada Meta salah satu pilar organisasi yang salah satu tugasnya adalah melakukan tadi penanganan atau membantu korban bencana itu fungsi sosial yang juga menjadi mandat dari keberadaan gada metal yang merupakan pilar dari FSPMI mereka juga akan segera diturunkan begitu untuk melakukan bantuan terkait dengan para korban yang ada dan Partai Buruh itu juga sudah mengeluarkan surat begitu untuk kemudian mereka akan melakukan penggalangan dana dan juga sekaligus menurunkan kader-kadernya untuk membantu menolong para korban dan saya kira ini menjadi satu hal yang bisa kita petik pelajarannya tentang bagaimana solidaritas itu tetap hidup dalam kaum buruh ketika melihat ada permasalahan ketika melihat ada bencana tidak cukup hanya dengan kata-kata tukacita tapi juga dengan tindakan karena kita tahu bahwa kaum buruh adalah sebuah organ yang punya kekuatan dan bagi mereka yang punya kekuatan maka harus menggunakan kekuatannya itu untuk turun secara langsung memberikan bantuan ini ada satu pertanyaan yang membuat saya itu berpikir ngapain sih buruh itu yang sebenarnya ya punya isu sendiri gitu kan terkait upah terkait PHK dan lain-lain tapi juga masih bisa punya waktu untuk bersolidaritas terkait dengan permasalahan permasalahan masyarakat seperti gempa bicana dan lain-lain kejelasannya seperti apa ini menjadi satu pertanyaan yang menarik jadi ketika kita ngomongin buruh yang identik dalam pikiran kita yang identik dalam pikiran banyak orang itu adalah tentang mereka yang bekerja di dalam pabrik mereka yang berkutat kesehariannya di dalam lingkungan perusahaan dan biasanya kalau ngomongin buruh apalagi ngomongin serikat buruh itu identik dengan perjuangan terkait dengan PHK perjuangan terkait dengan upah dan sebagainya tetek bengek ya segala macam perselahan terkait dengan pabrik tapi sesungguhnya bukan itu pada saat yang sama yang namanya buruh itu adalah bagian dari masyarakat dan karena dia adalah bagian dari masyarakat maka sangat penting bagi kaum buruh juga berpikir memperjuangkan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat misalnya kaum buruh juga mengkritisi ketika ada kenaikan harga BPM kaum buruh juga bersuara menolak kenaikan harga BPM waktu dulu ketika ada kebijakan teks amnesti pengampunan soal pajak kaum buruh juga ngomongin soal pajak bahkan kaum buruh juga pernah ikut melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPK gedung KPK untuk ngomongin terkait dengan penolakan terkait dengan koruptor nah bagi kaum buruh hal seperti itu sebesungguhnya adalah bagian penting terintegrasi begitu ya dari perjuangan kaum buruh tentang kesejahteraan karena kita sadar bahwa yang namanya kesejahteraan itu bukan hanya didapatkan di tingkat perusahaan tapi yang namanya kesejahteraan itu juga didapatkan dari kebijakan dari hal-hal eksternal yang tidak terkait langsung dengan kepentingan buruh atau misalnya tidak terkait langsung dengan sesuatu yang berhubungan langsung dengan kaum buruh nah itu salah satu penjelasannya begitu ya kenapa kemudian kaum buruh juga berbicara tidak hanya tentang ego sektoralnya tapi juga berbicara tentang kepentingan publik di gerakan buruh kami menamakan ini sebagai gerakan dari pabrik ke publik jadi dari pabrik ke publik itu artinya sebuah gerakan yang digagas oleh mereka yang bekerja di pabrik yang digagas oleh kaum buruh tapi juga dia berkontribusi berperan begitu untuk kepentingan masyarakat secara luas dan ini saya kira menjadi satu kesadaran baru satu kesadaran yang tumbuh bahwa permasalahan yang terjadi di masyarakat itu ada kaitan yang keras dengan permasalahan yang ada dalam ras buruh pada saat yang sama kita juga ingin tadi melebarkan soal solidaritas yang kita awal tadi ngomongin soal solidaritas itu juga penting bagi kaum buruh untuk mengaktualisikan diri itu kalau kemudian kaum buruh ingin dibantu tentang perjuangannya kalau kaum buruh ingin mendapatkan simpatik dari masyarakat tentang apa yang dia cita-citakan kalau kaum buruh juga ingin mendapat dukungan yang luas dari elemen masyarakat secara luas maka tentulah kaum buruh tidak hanya bicara tentang kepentingannya sendiri kaum buruh juga harus mulai berbicara tentang sesuatu yang luas yang berkaitan dengan masyarakat luas agar apa yang kemudian diperjuangkan oleh kaum buruh itu terintegrasi dengan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat secara luas dan pada titik itu saya kira gerakan dari pabrik ke publik bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan begitu ya tapi justru ini akan menumbuhkan semangat baru kesadaran baru tentang kolektivitas tentang kesadaran bersama yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi jadi ini bukan lagi ngomongin pabrik Bang Azim tapi ini ngomongin soal negara ini ngomongin soal bagaimana masa depan bangsa ini harus kita bangun bersama-sama dan kelas pekerja itu punya komitmen untuk itu baik bicara tentang komitmen gitu ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa kawan-kawan di buruh beberapa waktu yang lalu kan sudah mendirikan partai sendiri partai buruh yang juga secara umum ke depan mungkin harapannya akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas mungkin bisa jelaskan sejauh mana sekarang perkembangan dari partai buruh ini dan harapannya seperti apa ketika nanti bisa dirasakan oleh masyarakat luas terkait kebijakan-kebijakan yang diprogramkan oleh kawan-kawan di partai buruh partai buruh ini adalah nama namanya memang partai buruh dan dibangun oleh mereka yang mendaku yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelas pekerja dan sebagai kelas pekerja tentu saja ini adalah kelas yang berbeda dengan kelas pemodal kalau kelas pemodal itu pikirannya adalah tentang keuntungan pikirannya adalah tentang akumulasi bagaimana kekayaan itu bisa ditumpuk maka kelas pekerja itu punya pikiran tentang distribusi jadi pikiran kelas pekerja itu adalah bagaimana tentang kesejahteraan yang adil dan berhadap itu bisa diwujudkan bagaimana tentang Indonesia yang berkeadilan itu bisa diwujudkan itu tentang mimpi dari kelas pekerja mimpi kelas pekerja selalu seperti itu mimpi kelas pekerja adalah tentang negara sejahtera tentang bagaimana kepastian pekerjaan kepastian pendapatan dan jaminan sosial itu bisa diimplementasikan nah itu yang kemudian walaupun namanya adalah kelas pekerja tadi Bung Azim betul sekali walaupun namanya adalah kelas pekerja tetapi sesungguhnya yang diperjuangkan adalah tentang kepentingan masyarakat secara luas ini ngomongin partai kan bukan hanya ngomongin tentang sektoral ngomongin partai adalah ngomongin tentang sesuatu yang besar terkait dengan cita-cita ke depan yang kedua tentang dimana posisi partai buruh saat ini saat ini partai buruh dalam posisi mengikuti verifikasi faktual dan kita tahu bahwa tanggal 14 Desember nanti KPU akan mengumumkan partai-partai mana saja yang akan lolos untuk kemudian bisa ikut dalam pemilu tahun 2024 dan kita berkeyakinan partai buruh berkeyakinan akan bisa lolos dalam verifikasi faktual mohon doanya dari para rekan-rekan semua untuk kemudian partai ini bisa lolos karena ketika partai ini lolos maka dia akan menjadi partai penyeimbang kalau kemudian selama ini kita banyak mendengar tentang kebijakan yang merugikan kaum buruh merugikan masyarakat kita bisa melihat bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu digulkan dan kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu membawa banyak permasalahan itu adalah wujud atau produk dari sebuah Undang-Undang sebuah regulasi yang kemudian di dalamnya tidak ada kekuatan kelas pekerja nah maka kaum buruh ingin hadir kaum buruh ingin hadir dalam pembuatan kebijakan kaum buruh ingin hadir dalam diskursus tentang kebangsaan sehingga nanti ketika ada kebijakan ketika ada regulasi ketika ada Undang-Undang maka Undang-Undang yang lahir itu juga Undang-Undang yang mengakomodir kepentingan dari kelas pekerja mengakomodir kepentingan dari masyarakat luas sehingga tidak ada lagi Undang-Undang yang kemudian justru menciderai dan mengangkangi hak masyarakat sipil jadi posisi kita saat ini seperti itu kita menunggu dan kawan-kawan saat ini sedang bekerja untuk menyelesaikan verifikasi faktual memastikan partai ini bisa lolos dan kita akan som-som sebuah partai alat perjuangan baru yang akan menjadi kanal dari kelas pekerja mewujudkan cita-citanya baik Bung Kar luar biasa penjelasan hari ini mudah-mudahan ke depan partai buruh selain dengan solidaritas-solidaritas yang sudah cukup banyak dilakukan untuk masyarakat saat ini mudah-mudahan ke depan juga bisa hadir untuk masyarakat melalui kebijakan-kebijakan ketika partai buruh sudah bisa masuk di dalam parlement mudah-mudahan terima kasih terima kasih atas waktunya kawan-kawan jangan lupa saya informasikan kembali bahwa DPP FS PMI sedang melakukan penggalangan dana untuk korban musibah gempa di Cianjur kawan-kawan bisa berpartisipasi melalui nomor rekening yang ada di bawah ini nanti silahkan kawan-kawan berpartisipasi untuk meringankan apa yang menjadi kesusahan saudara-saudara kita di Cianjur terima kasih atas waktunya kita ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati